Hai olah gengs good morning cuaca sangat cerah sekali matahari bersinar dan apa dan udara masih enak sejuk welcome back to copy copy ala-ala gengs bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya persediaan copy semakin menipis maksudnya kopi yang enak ya jadi ini adalah salah satu kopi yang saya beli jadi ada ini sebenarnya udah lama ada di list saya cuman ini juga mahal ya gitu sih kurios ini ada di top 10 craft of three si kurios ini tapi kok mahal ya jadi tapi saya akhirnya membeli juga ini adalah si kurios people kaget jadi ada temen dia dari beberapa kali nyoba kopi kayaknya dari roster di Jakarta kata akhirnya dia kata dia saya cocok banget dengan si kurios dan dia kayaknya lumayan bobas kalau belah jadi kurios ya saya jadi penasaran kan jadi ya udah saya cobain aja deh banyak banget oh oke lah buat alat kopi ini karena saya beli pas lagi diskon kan jadi ayo udah lah ya cobain aja lah ya eh panama gesa saya cuman tinggal satu pek lagi isinya 50 gram lalu balik kinta manis buat bikin espresso buat orang rumah lalu eh gesa juga sebuah buat orang rumah jadi sebenarnya stok kopi udah habis dan sebenarnya ada satu kopi lagi sih yang lagi saya pelan-pelan bro eh saya habiskan yaitu si single origin nya Quintino light rose cuman entah kenapa saya kurang kurang menemukan sensasi yang memang ini kopi yang eh saya pengen bro setiap hari gitu ada something wrong lah ya mungkin kurang kurang ini aja lidah saya udah switch ke kopi-kopi yang rasanya di atas rata-rata kalau bicara cup of excellent mungkin saya udah di atas 86 kali ya skornya mungkin oke kita akan coba si bongkar perdana nih bongkar perdana gesa Ivan Lopez Ivan Lopez perdana saya membeli pertama kalinya saya mencoba si bin-bin nya kurius saya tadi mau beli dua sih sama Columbia pink bourbon cuman aduh 500 gram 220 ribu kayaknya nanti aja deh saya coba yang ini dulu ya nanti mungkin pelan-pelan saya akan pindah kan dari biasa saya beli rosework saya pindahkan ke kurius nanti kan coba explore saya di kurius ya karena kayaknya temen yang di Semarang tuh sering banget beli kurius dan kayaknya udah cocok dibilang cocok banget nih pak katanya oke kita akan cobain ya kita akan bongkar dulu lebih-lebih nih saya nggak suka nih kalau copy packnya kayak gini nih saya lebih suka copy yang packnya pakai kayak si Quintinus ah tuh ini kelemahannya nih copy dengan pack-pack kayak gini nih slotnya gini enakan saya tuh gunting lebih fresh sih buat saya kalau ini kalau kalau apa kalau copy-copy yang pakai zip gini buat saya itu si fresh testnya kurang kalau buat saya sih saya kebuka dari sini nanti jembol bolong saya buka dari sini sepasang saya pindahin aja pindahin aja deh ke pindahin aja deh kok saya buka dulu saya buka dulu coba ya ribetnya ah aduh lah kalau saya buka coba ya tau saya sih ya dia bakal bolong tuh kan tuh bener kan eh saya mesti pindahin saya pindahin dulu deh eh saya buka dulu deh nanti saya pindahin agak sebel nih kalau packnya kayak gini sering banget ya si packnya common ground juga kayak gini oke Ivan Lopes Gesa Ivan Lopes kita akan cobain kayak gimana ini Columbia bukan Panama harganya 260 karena lagi kita akan coba aja ya bongkar seperti apa apakah dengan panama Gesa saya yang saya main-main di frostingan saya set dulu bentar sorry saya akan sekalian saya giling ya saya main di 15 gram aja ya boleh 15 gram kita tengok binnya dulu dari atas ini binnya oke Columbia Gesa binnya oke lah ya binnya kalau pun enggak semulus coba ya sebentar panama Gesa itu emang saya punya panama masih punya panama Gesa ya oke ini panama Gesa saya nih yang harganya pasti lebih mahal dari si Columbia Gesa ini panama Gesa Hany Batista binnya lebih sempurna kalau Bicara Bin lebih sempurna yang saya beli di IIT Green Bin dibanding dengan Columbia Gesa yang ini lebih banyak yang ini oke sih oke tapi somehow kurang sedikit mulus tapi ya harganya 260 oke lah ya masih masih di batas ya saya mesti packing oh iya good good job good job bro kita lihat binnya ini binnya ini ada di light light to medium kalau buat saya ya filter brew lah tapi kayaknya ini dibikin espresso juga aman sih kalau si panama Gesa dimain-main kayak gini pasti enak oke bukan panama Gesa sorry kalau biar Gesa enak banget oromanya enak enak ini kalau di bin panama Gesa saya enggak ada yang kayak gini ini enggak ada bin yang bolong-bolong ini enggak ada yang bingkok rata-rata binnya mulus baiklah kita akan giling aja daripada banyak bercerita saya akan main sorry miring saya akan main di circle enteng ya circle 1 circle 2 circle 3 circle 3 saya akan main di circle 3 poin 5 3 poin 5 saya akan tambahkan sekitar sekitar segini dulu untuk membersihkan untuk membersihkan gilingan sebelumnya bin sebelumnya sebelumnya saya pakai buat gilingannya si panamagesa kok kita buang sambil cek aromanya oke udah aromanya memang enak banget kita kita one two three ini dia ada di light to medium dan lumayan soft ya penggilingannya walaupun udah kenal ini pegangan saya kurang mantap duduk saya gak kebawah kursinya kurang enak selesai ini udaranya enak banget buat ngopi jam-jam kopi 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 kayak gini saya terus sini lalu saya akan membersihkan si aeropress dulu supaya semua rasanya netral jadi akan saya buang pakai paper filter di attach sama fellow lalu saya lock dulu oke kalau buat yang penasaran dengan gilingan saya di 4,5 4,3,5 tadi ini kelihatan gak ini lampu aja dimatiin sih nah gini deh ini gilingan saya kelihatan iya oke lah ya saya akan tuang saya akan suhu 94 derajat celsius lightingnya saya nyalain lampu dulu apa ya saya akan kasih air dulu saya kasih air 100 oke lalu kita akan aduk dulu kayak untuk mengaduk semuanya gak usah terlalu heboh sip lalu saya akan mainkan lagi saya akan set di 230 30 an yes oh oke karena ini ya tolong yang lalu depan dong deh nyari lighting karena ini harus pakai gini soalnya saya gak bisa saya gak punya yang ya ini cahaya lampunya ini saya diamkan kurang lebih semenit ya foto dulu bentar selesai kita akan press temen-temen one two three saya akan habiskan peach black tea pineapple or all all gray aroma black black tea sama all gray sih more less eti oke oke saya habiskan ada yang bilang jangan dihabiskan kan dan saya habiskan oke kita akan cicipin bersama temen-temen apakah rasanya enak panama gesa ini saya gak pernah mengecewakan sih bahkan yang ini bukan panama gesa sorry gesa selalu salah saya belum pernah balahkan mencicipi kolombia gesa sebenarnya lebih sering panama gesa tepatnya aromanya aromanya enak asli entah kenapa aromanya panama gesa ataupun ini yang saya minum ini si kolombia gesa itu asli lembut saya cicipin dulu oke saya main di 15 gram airnya 230 suhu 94 derajat celsius pakai metode aeropress di etacama fellow dan pepper filter saya cipain aromanya enak banget saya setuju ini enak saya masih dapetin bodinya karena saya main di gilingan 3 setengah setengah main di 15 plus oke saya setuju sih sama temen di semarang tapi ini impresi pertama untuk git yang lumayan mahal sih saya gak tau kalau bin lokalnya si apa kurius kurius people ini kayak gimana ya bin lokalnya harusnya sih enak juga tapi somehow kenapa saya lagi belum begitu lagi mengex bin luar tempatnya bin lokal karena mungkin benar jenuh banget saya dari jaman bahwa brunya bin 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 lokal dulu bin luar saya cuma bisa dapetin di siapa di excel show excel show dulu lumayan oke lah dulu excel show buat mencoba bin bin luarnya jama ikan dulu mountain saya pertama kali cobanya di excel show ini enak beneran enak deh ambilin itunya dong ambilin itu aku habisin tuh si cake siphonnya aku habisin saya abadikan dulu ya thank you bro buat apa kelas-kelas kecil kan udah itu kan buat nih satu aja yaudahlah habisin hmm delicious cemen saya cemilan hmm oke lah sanun kopi yuk lanjut enak banget buat saya sih enak banget temen-temen oke sasa bingungnya oke impresi pertama untuk kurius keep people ini buat saya enak impresi pertama binnya juga oke walaupun memang gak semulus mungkin yang di harga 500 atau yang di harga panama gesa ini harganya sebenarnya berapa gitu terus lagi diskon di topnya jadi saya beli ada yang 500 ribu di diskon jadi 3,5 untuk 200 gram mungkin dia lebih sadis binnya dan dia kayaknya banyak jual kolombia gesa si si kurius ini lumayan banyak dan range kopinya lumayan banyak sih jadi saya penasaran sebelah akan explore varian kopinya banyak dan saya tertarik dengan black series lainnya oke tapi mungkin masukannya packnya kayak gini kayak gini saya gak cocok banget sih saya lebih suka pack yang kayak quintinose gitu atau si smoking barrel lebih enak ini tuh kalau dia protek kayak tadi saya gak ada pilihan potong atas saya mesti pindahin ke topless oke closing rekomen rekomen gak kalau buat saya sih rekomen buat saya sih rekomen dan saya akan switch dulu ke kopi-kopi saya ke kurius sampai mungkin beberapa kali bin untuk mengkongklusikan apakah the whole konsepnya si kurius ini sama kayak rosework atau kayak sama kayak smoking barrel nanti kita akan cobain tapi kalau melihat temen ala-ala di Semarang dia udah kepincut kepincut sama si kurius harusnya selera kita sama ya mas adit siapa siapa gue ya oke mas adit di Semarang thank you rekomenannya udah apa si kurius dan saya jadi penasaran akan sama kurius dan ternyata oke oke selamat kopi sehat terus jaga kesehatan jaga prokes 5M ya 5M apa aja saya juga lupa tapi pengajaran sampai kena corona keluarga kita walaupun sebagian orang bilang konspirasi ya terserah ya setiap orang mungkin punya pendapat masing-masing oke lupakan itu sadis enak chao terserah 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 selamat menikmati selamat menikmati